Pemirsa kemacetan yang semakin parah di jalan tol membuat pemerintah mengambil kebijakan baru yaitu penerapan sistem gajel genap di jalan tol Jakarta Cikampek. Pemberlakuan gajel genap diharapkan bisa mengurangi kepadatan hingga 50 persen. Kemacetan di ibu kota Jakarta kian hari kian parah dan beribas ke kota-kota penyangga di sekitarnya. Berbagai cara dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengatasi kemacetan. Salah satu cara yang hingga kini dianggap efektif adalah pemberlakuan gajel genap di jalan-jalan protokol seperti Tamrin dan Sudirman. Meski sudah ada pembatasan berdasarkan nomor gajel genap, padatan di Jakarta belum berkurang sesuai harapan, apalagi banyaknya infrastruktur yang tengah gejar dibangun di kota seperti Mesh Rapid Transit atau MRT dan Light Trade Transit atau LRT. Untuk mengurangi kemacetan, pemberlakuan gajel genap pun akan diterapkan hingga jalan tol Jakarta Cikampek. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek BPTJ menyatakan penerapan gajel genap diperlukan karena kendaraan yang menuju Jakarta sudah cukup padat. Kepadatan diperparah dengan adanya pembangunan LRT dan jalan tol layang Jakarta Cikampek. Pemberlakuan gajel genap akan mulai diperlakukan akhir Agustus dari pintu tol Bekasi Barat hingga pintu keluar tol Semanggi. Sistem pemberlakuannya pun sama dengan sistem gajel genap di jalan Tamrin dan Sudirman. Pagi hari akan dipulai pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat dan sore hari mulai berlaku dari pukul 4 sore hingga pukul 8 malam. Diharapkan pemberlakuan gajel genap ini akan mengurangi kepadatan kendaraan hingga 50%. Menurut badan pengelola jalan tol, jumlah kendaraan yang masuk dan keluar dari Bekasi hingga Jakarta mencapai 40 ribu kendaraan per hari. Jadi untuk kendaraan pribadi kita akan melakukan juga kebijakan yaitu genap dan gelap. Kenapa demikian? Karena kami mengharap tadi kebijakan bus tadi bisa memaksa orang untuk menggunakan angkutan. Karena angkutan umum sudah kita siapkan, kita sudah rencana menyelesaikan pengangguna LRT. Kemudian bus juga kita tingkatkan jumlahnya mungkin kapasitasnya. Sehingga ruang untuk angkutan umum cukup terlebar luas untuk membagi penumpang-penumpang pribadi yang akan tingkat. Namun rencana ini menuai protes dari pengguna tol karena harus melewati jalan arteri yang kondisinya lebih padat dibandingkan jalan tol dan lebih membuang waktu. Pengguna jalan tol berharap agar rencana pemberlakuan sistem gajil genap pemberkendaraan itu dibatalkan. Kalau pakai gajil genap, terus terang saya sebagai pengguna jalan tol sangat keberatan. Kenapa? Karena kita kan tidak bisa digadu waktu kerjanya. Kerja kita setiap hari rutin, kerawang, ke proyek yang di daerah, di kapek. Itu sangat, apa ya, sangat menyusahkan kita sebagai pengguna jalan. Itu perbuatan mungkin yang tidak bijak lah. Perbijakan yang sangat merugikan kita di melewati rakyat pengguna jalan. Namun BPJT berjanji akan menyediakan angkutan umum alternatif untuk memudahkan mobilitas warga dari daerah penyangga ke pusat kota, yaitu dengan menyediakan guide bus sebanyak 60 sampai 100 unit. Warga yang kebetulan tidak bisa melewati jalan tol karena aturan gajil genap bisa menggunakan bus yang disediakan pemerintah. Tim Liputan MNC Media memberitakan